Pertama itu ya, kita harus bicara apa adanya ya, kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin kumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Pertama itu ya, kita harus berbeda, kita harus berbeda, kita harus berbeda, kita harusnya seperti Ibu Mega, Du, SBI, seperti itu akan berakhir, akan tidak terlalu jauh, Mungkin bahwa dia suka atau tidak suka dalam perhubungan kita. Jensen Sitindaun. Alasannya karena Presiden Jokowi dinilai terlalu mengintervensi. Pesta demokrasi yang akan digelar 2024 mendatang. Ini terjadi karena kemarin sekitar tanggal 2 Mei itu Presiden Jokowi mengumpulkan 6 ketua umum parpol di istana tanpa Partai Nasdem. Kira-kira ada nggak sih yang disalahi oleh Presiden Jokowi dengan mengumpulkan 6 ketua umum parpol di istana? Atau memang justru ini hal yang sebetulnya wajar-wajar aja. Dilakukan seorang Presiden jelang pilpres. Kita akan berbincang dengan pengamat politik dari Unsyari Fidayatullah Adi Prahino. Hai Mas Adi, selamat datang di Live On Point. Hai Lufi, ini menarik nih kayaknya caranya. Jadi gimana nih kalau kita lihat Presiden Jokowi dikritik karena dianggap mengintervensi pesta demokrasi. Betul nggak sih mengintervensi? Ini kritik ke Jokowi itu karena ada pertemuan 6 partai politik di istana tanpa melibatkan Nasdem. Pertanyaannya adalah kalau Nasdem dilibatkan ada nggak kritik ini? Oke. Kan itu pertanyaan mendasar. Ini semacam resultante publik karena Nasdem tidak dilibatkan dalam kontes ini. Karena Nasdem itu dianggap sebagai partai politik sejak 2014 yang istiqomah gitu ya. Tegak lurus dengan Jokowi hingga 2024 nanti. Sekalipun harusnya mereka itu harus berpisah jalan lah ya. Yang kedua yang menjadi pertanyaan. Dan kalau Jokowi mengumpulkan 6 partai politik tidak di istana, apakah akan muncul kritik itu dari Pak JK, dari Jansen, ataupun dari politisi-politisi Nasdem. Oke. Tapi Jokowi juga sering bicara dan meng-endorse begitu banyak nama-nama orang yang dinilai punya potensi untuk maju di 2024. Di depan Projo iya, di depan relawannya di Senayan juga iya. Orang nggak ribut tuh. Sebentar ngomong Ganjar, sebentar ngomong Prabowo, tapi nggak ada yang ribut. Nggak ada yang ribut. Ini karena istananya kah yang jadi tempat kumpul? Nah, yang menjadi pertanyaan seringkali publik itu kritis satu, karena tidak melibatkan Nasdem dan dilakukan di istana. Kan itu saja Livi. Jadi banyak teman-teman kelompok kritis di luar pemerintah itu seringkali pilih-pilih isu dan pilih-pilih topik mana yang kritis dan mana yang tidak. Kalau mau mengkritik Jokowi, mestinya sejak awal dong ketika hadir dalam Projo beberapa waktu yang lalu, ketika bilang mungkin calon yang akan kita usung hadir di sini, sejak saat itulah harus bereaksi. Karena itu udah jelas kelihatan mau mention seseorang ya. Betul. Orang menyebutnya ada Ganjar Pranowo di situ. Jokowi juga misalnya di sejumlah partai politik yang dihadiri, di Perindo jelas ngomong, di Golkar jelas ngomong, bahkan di P3 juga jelas ngomong soal siapa kandidat Capres yang dinilai potensial maju di 2024. Acara P3 ingat loh, nyebut AHY sebagai orang yang sangat potensial maju di 2024. Enggak, ribut Janssen. Oke. Jadi jangan hanya karena misalnya Jokowi gak menyertakan Nasdem, kemudian Jokowi dikritik dalam konteks itu. Kalau mau, agak sedikit proporsional. Kritiklah misalnya Jokowi, tidak boleh genit dengan urusan-urusan politik elektoral. Jokowi itu adalah simbol kepala negara, dia presiden. Jadi bicara dan replika politiknya adalah politik kebangsaan, bukan Pilpres, bukan Pileg, bukan untuk kepentingan 2024. Kan dalam konteks itu clear mestinya. Kan kalau Pak Jokowi juga sempat menyatakan kenapa gak mengundang Nasdem, karena kan dianggap Nasdem sudah punya koalisi sendiri, makanya gak diajak kemarin. Itu sebenarnya alasan yang tepat gak sih? Saya kira tepat. Bagaimana putar masih sampai 2024 ya? Saya kira tepat. Jadi sejak ada isu tentang wacana pembentukan koalisi besar, saya membaca dari jauh, Livi, itu adalah satu desain orkestrasi politik 2024 yang ingin dibangun oleh Jokowi tanpa Nasdem. Karena waktu kumpul di PAN, Nasdem itu memang gak diundang. Itu jelas dan clear. Jadi dua kali paling gak yang gak diundang. Betul. Di istana itu sebagai salah satu bentuk penegasan. 2024, koalisi Jokowi adalah koalisi tanpa Nasdem. Kalau iman politiknya tetap mendukung Anies untuk maju Pilpres. Kan itu kode outkondak yang kemudian kita bisa tangkap. Tapi ingat, Jokowi sepertinya, kalimat dan sayap politiknya masih bersayap. Pak Asto ngomong, masih membuka pintu. Untuk berdialog dan berkomunikasi dengan Nasdem. Asal Nasdemnya mau geser, tapi Aniesnya gak usah dibawa. Itu maksudnya. Termasuk misalnya Pak Luhut ketika temuan Pak Suriapaloh. Apa iya ini hanya sebatas anjang sana dan romantis sama kawan lama? Enggak mungkin lah ya. Pak Luhut tentu adalah bagian dari orkestrasi, dari kepentingan politik pemerintah. Siapa tahu di situ ada negosiasi politik yang memungkinkan Nasdem membatalkan keinginannya untuk memajukan Anies. Kan begitu. Tapi ada gak sih arum-arum ke sana untuk membatalkan Anies justru maju sebagai capres dengan menggeser posisi Nasdem otomatis? Kan dengan Demokrat dan PKS aja suaranya gak cukup? Betul. Kalau melihat kecenungan secara umum, Jokowi ini kenapa belakangan agak sedikit aktif mengkampanyekan, meng-endorse salah satu, bahkan begitu banyak nama. Karena bagi Jokowi ingin memastikan siapapun nantinya yang bertanding di 2024 adalah orang-orangnya Jokowi. Orang lupa. Jokowi itu cuma punya keinginan satu. Siapapun yang jadi presiden, semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi itu dilanjutkan. Termasuk IKN ya? Iya. Infrastruktur IKN tidak dibusuk-busukkan. Tapi kalau Anies yang jadi presiden, ini kan horor bayangannya. Orang, bahkan Jokowi mungkin membayangkan, semua hal yang sudah susah payah dibangun oleh Jokowi, itu dianggap tidak ada apa-apaannya. Karena IKN dianggap gagal, kemudian infrastruktur dianggap ugal-ugalan, ini rezim hutang, dan seterusnya. Jokowi tidak nyaman dalam konteks itu. Jadi kalau Pak JK misalnya nyebut bahwa Jokowi mestinya seperti Mega, seperti SBY, saya kira tidak Apple to Apple. Kenapa tidak Apple to Apple? Mega itu ketomong partai, SBY itu ketomong partai. Kalau Mega tidak jadi presiden, sekalipun dibusuk-busukkan, masih ada PDIP yang bisa dikendalikan dan bisa membela. Begitupun dengan SBY, kalau tidak jadi presiden, minimal... Dia masih punya demokrat ya? Dia masih punya demokrat. Pertanyaannya, Jokowi siapa yang bisa membela mati-matian? Jadi wajar kalau kemudian, secara politik ya, saya tidak bicara yang lain. Secara politik, Jokowi itu hanya ingin memastikan, the next presiden 2024 adalah mereka yang terafiliasi sebagai orangnya Jokowi. Pertama Jokowi aman, legasinya ditinggalkan, dan kemudian dilanjutkan secara sedemikian rupa, maksud saya. Dan yang paling penting, orang tahu ini presiden yang kemudian didesain dan dimenangkan oleh Jokowi. Gini deh, tapi kan yang bikin ramai sekarang dianggap gini, presiden terlalu cawe-cawe di Pilpres yang seharusnya fokus aja sekarang, bagaimana menyelesaikan sisa masa kepemimpinan yang nggak usah sibuk ngurusin Pilpres? Komentar Anda? Ya, saya kira itu imbawan bagus ya. Tapi kan pertanyaannya, tanpa ngomong presiden sekalipun, kan memang Jokowi fokus ngomong negara ini. Bagaimana infrastruktur misalnya dituntaskan, IKN cari investor, bagaimana indeks demokrasi ditegakkan, katanya pertumbuhan ekonomi naik kan 5-6 persen. Sekalipun tidak bisa dibanggakan, tapi minimal tumbuh dibandingkan negara-negara yang lain pas ke pandemi COVID-19 ya. Saya kira itu bagus sebenarnya supaya Jokowi fokus. Tapi banyak yang lupa juga, Lisi. Jokowi ini adalah pejabat publik. Semua pejabat publik di negara ini adalah mereka yang berasal dari partai politik. Kita ingin menggembok supaya orang, pejabat publik seperti presiden tidak bicara politik partisan, tidak bicara pemilu, itu kok rasa-rasanya agak sulit. Gak mungkin. Makanya, kalau mau jujur sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Jokowi, merorkestrasi, meng-endorse, mendukung orang, cawe-cawe dalam urusan politik, secara aturan, secara regulasi, nggak ada soal. Oke. Tidak ada yang melarang Jokowi itu bicara tentang pilpres di istana. Tidak ada yang melarang Jokowi itu meng-endorse salah satu capres, ataupun begitu banyak capres. Nggak ada tuhan gitu. Nggak ada konstitusi yang dilanggar. Satu-satunya yang diributkan soal ahlak dan etika. Oke. Jadi dianggap lebih kayak nggak pantas aja. Nggak pantas, terlampau vulgar. Kan itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang punya legitimasi untuk bicara tentang soal siapa yang paling berahlak dan tidak berahlak? Bagi kelangan oposisi, ketika Jokowi ngumpulkan enam, partainya di istana, mungkin dianggap tidak punya etika. Itu tidak pantas. Tapi enam partai politik lainnya memang anggap itu juga bagian dari kepantasan. Jadi, etika politik itu adalah sesuatu yang paling penting tidak melanggar aturan. Jokowi tidak melanggar aturan. Dia punya hak politik, dia juga punya hak bicara, dan punya hak untuk melakukan prevensi dalam menentukan bagaimana kepentingan politiknya di 2024. Itulah yang kemudian sampai saat ini, huri-hurinya nggak selesai, ribut-ribut soal etika. Kubu pemerintah ngomong, eh, etika politik itu bukan hanya milik JK, bukan hanya milik Nasdem, bukan hanya milik BKS, bukan hanya milik Demokrat. Etika politik juga dimiliki oleh Golkar, dimiliki oleh, apa namanya, partai-partai politik yang lain. PDP, gitu, ada PAN, ada P3, ada Gerinda. Tapi kan gini, yang jadi problem tuh, kalau yang saya baca ya, dari medsosnya Bang Janssen, itu kan dia memposting, jangan sampai Pak SBE ini ikutan cawe-cawe lah di Pilpres. Kurang lebih itu gitu. Jadi di-kick balik sekarang sama Bang Janssen. Lo dulu nih giliran, apa, jadi oposisi, bilang SBE nggak boleh cawe-cawe di Pilpres. Sekarang presiden lo nih, cawe-cawe di Pilpres. Lo diem aja, gitu kira-kira. Kita punya nggak sih cuplikannya? Bisa diputar nggak? Nih, nih ya. Jangan biarkan SBE bicara partai di istana. Nih, kalau katanya Bang Janssen, Pak Pramono Anung, Nuhun Sewu, karena ada lagi berita seperti ini dulu dari jenengan, dari Anda maksudnya. Apalagi sekarang jenengan sudah sekap. Ya kan sekretaris kabinet ya sekarang ya, yang sedikit banyak ikut ngatur lalu lintas pertemuan di istana. Tolong hal yang sama sekarang sampaikan ke presiden. Jangan beliau bahas politik praktis, apalagi ngumpulin partai-partai di istana. Emang ya, kalau kita bicara soal rekam jejak di media digital itu kan nggak ada mati. Ini udah 10 tahun. Ya, posisi itu kan sebenarnya sangat menentukan bagaimana cara bicara. Dulu ketika PDIP menjadi oposisi, kan sangat kritis dengan SBE yang menaikkan BBM. Oke. Sebaliknya nih, ketika Jokowi menaikkan BBM, ada PDIP, maka ngiliran demokrat yang nyaut dan ngalak. Termasuk ini, ini kan semacam kickback ya. Ini semacam putar ulang sejarah sebenarnya. Siapa yang ada di luar dan siapa yang ada di dalam. Yang paling prinsip sebenarnya bagi saya, Jokowi itu sebenarnya dalam tanda kutip ya, agak ramai itu karena dukungan politiknya telampau ditonjolkan. Kalau pun toh punya preferensi dan pilihan politik, jangan telampau ditonjolkan. Kan itu saja. Emang kenapa sih sebenarnya nggak boleh? Ya kan orang menganggap ini kepala negara. Kepala negara itu banyak anak buahnya, banyak pengikutnya bisa berpengaruh. Jadi kemudian kayak endorse gitu ya? Betul. Dan ada yang merasa dirugikan. Kalau tidak ada yang merasa dirugikan, nggak mungkin akan hore-hore protes begini. Nggak akan ngomel-ngomel ya? Nggak akan ngomel-ngomel. Kan itu saja. Meski saya tadi ngomong, untuk meminta Jokowi melarang tidak bicara politik 2024, itu sulit karena dia adalah kader partai. PDIP, partai pemenang pemilu, dan tujuannya ingin hat-trick di 2024. Nih, kita ngomong soal beberapa sikap partai politik yang ada di koalisi pemerintah yang, contohnya PSI aja. Dia kan bahkan sudah mention terang-terangan, kami PSI tegak lurus dengan Jokowi. Wih, maksudku gini. Gila ya, partai politik sekarang tuh loyalnya benar-benar ke presiden, mati-matian, kita nggak ngeliat tuh dulu ketika misalnya koalisinya Pak SBY. Kami tegak lurus dengan Pak SBY. Itu nggak ada. Sekarang, kami tegak lurus dengan Pak Jokowi. Bahkan bukan dari PDIP doang, yang memang partainya Pak Jokowi ya, tapi juga dari partai-partai koalisi lain. Ada apa sih? Kenapa sih? Kenapa bisa gitu? Ya, kalau kita membaca dari jauh, Jokowi ini begitu banyak memberi berkah secara politik ke mereka. Baik secara politik elektoral. Karena dengan mengusung Jokowi, mereka itu misalnya mendapatkan insentif politik. Mereka mendapatkan limpahan, tambahan ya, terutama di PLC. Yang kedua, mereka mendapatkan pos-pos politik yang cukup strategis. PSI sekalipun tidak lolos kesenayan, kan dapat wamen. Lumayan lah gitu. Pak Jokowi bagi rata ya? Bagi rata. Jokowi itu hebatnya adalah, bagi saya, bukan hanya politisi, tapi kepala daerah yang memberikan hujan di mana-mana, merata. Ya, hingga resistensinya nggak terlampau kuat. Makanya partai politik sampai saat ini, sekalipun tidak happy dengan manuver politik Jokowi, kan nggak berani ada yang melawan Jokowi. Itu yang kemudian bikin saya agak-agak bingung. Karena kita melihat gini, bahkan menteri-menteri yang notabene Gokar, itu kan ketumpar pol ya, yang kemudian dicalonkan jadi capres oleh partainya sendiri. Tapi kemudian, kita lihat manuvernya masih, kalau kasat mata ya, masih in line dengan Pak Jokowi. Itu gimana tuh? Gimana partai politik ini tidak mau tegak lurus dengan Jokowi ya? Ada empat ketua umum partai yang menjadi pembantu Jokowi. Elangga Hartarto, ketua umum Gokar. Ada kemudian ketua umum PAN, Zulhas. Ada Prabowo Subianto. Rivalnya dua keroda. Dulu sebelum ada kudeta di P3, kan kita tahu, ketua umumnya adalah menterinya Jokowi juga. Sebelum diganti oleh PLT ya, P3, Pak Mardiono. Empat partai politik dalam satu kolam koalisi, di mana nggak mungkin kita bisa membayangkan bahwa mereka itu akan neko-neko ataupun protes ataupun resistensi. Wajar kalau mereka tegak lurus, samikna, watokna, dan siap 24 jam untuk mendapatkan perintah. Ini pembantu presiden. Bagaimana ceritanya? Kemudian ada istilah Jokowi's man. Betul. Itu yang kemudian bisa menjelaskan kenapa begitu banyak partai politik yang sampai saat ini terus loyal kepada Jokowi. Satu-satunya yang berani cuma Nasdam. Karena ketua umumnya nggak ada di situ. Cuma sekjennya, Pak Juni Prate. Tapi efek dari apa yang dilakukan oleh Nasdam, Nasdam tadi anggap cintanya bertepuk sebelah tangan. Nasdam selalu mengatakan akan loyal pada Jokowi 2024. Tapi saat ini Nasdam dianggap anak tiri. Bahkan tidak dianggap siapapun. Nah itu yang kemudian jadi pertanyaan gini. Dari 2014 Nasdam itu kan dikenal kita bisa saksikan sama-sama kok perjalanan bagaimana Nasdam mengawal Jokowi bahkan ketika waktu itu PDIP belum mengendorse Jokowi. Nasdam yang lebih dulu mengendorse Jokowi bahkan masih ingat kan? Nah sekarang ketika kemudian Nasdam punya arah pilihan politik lain yang sebetulnya notabene dia sudah decide sampai 2024 gue akan tetap loyal kok sama lo. Tapi setelah 2024 mungkin jodoh kita udah sampai disini aja nih. Gak bisa ya memang kalau politik itu baik-baik aja meskipun udah gak sejalan lagi. Membaca politik kita secara linear itu agak rumit. Dalam sistem presidentialisme multipartai ekstrim seperti Indonesia hari ini kawan besok jadi lawan. Kan itu yang kemudian bisa menjelaskan kenapa Prabowo bisa berkoalisi. Lawan dua periode. Begitupun bisa menjelaskan kenapa Nasdam belakangan itu dianggap sebagai anak tiri dan tidak dianggap cinta politiknya oleh Jokowi. Gara-gara mendukung Anisbas Fedan. Itu yang kemudian di program Niluh ketika dia mewawancari Surya Palu Surya Palu jelas-jelas ngomong salah apa Nasdam? Betul. Karena sosok ini menjadi ancaman secara politik yang tidak akan melanjutkan semua hal yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Itu saja poinnya. Jokowi kan gak masalah kalau yang di-endorse itu Erick Thohir ada Sendaga Uno Elangga Hartartom Akun MD ada Hoviva dan seterusnya dan seterusnya. Karena orang-orang ini membuat nyaman Jokowi. Membuat nyaman dalam arti semua hal yang dilakukan oleh Jokowi tidak dibusuk-busukan. Ini kalau kita tebak-tebakan mungkin Pak Jokowi mikirnya gini dari sekian banyak capres kenapa itu sih? Kenapa Nasdam gak nyebut nama lain? Kan kira-kira begitu. Kalau yang diusung misalnya Erick Thohir ataupun Hoviva atau apapun Mahfid MD saya kira Jokowi gak akan repot dalam konteks itu. Jadi sebenarnya dalam konteks natural secara politik siapapun yang jadi presiden pasti rada-rada gak nyaman kalau ada orang dia potensial maju dan menang dan akan menghilangkan semua hal yang dilakukan. Kan sebenarnya itu yang saya baca kenapa anatomi dan orkestrasi politik Jokowi belakangan begitu agresif. Jokowi gak mau susah payah membangun bangsa dan negara ini dibusuk-busukkan lah sama orang yang selama ini memang dianggap sebagai oposisi percuma panas setahun kalau akhirnya hanya kena hujan dalam sehari. Kan itu saja dikhawatirkan oleh Jokowi. Makanya sekalipun Nasdem mengatakan salah apa dengan Usung Ani sama-sama anak bangsa. Iya tapi ingat ada masalah politik yang memang tidak bisa dibantah. Makanya pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Pak Luhut misalnya ataupun pernyataan Pak Astho itu adalah bentuk istilah politik yang ditawarkan oleh Jokowi. Ngobrol masih ada negosiasi yang paling mungkin dilakukan. Bagi kita yang mulai dari jauh Nasdem boleh menjadi teman boleh kita rekonsiliasi catatannya. Anis tak boleh maju di sini. Lepasin Anis. Betul. Ini bukan soal Anis enggak Anis. Siapapun yang diusung Nasdem tapi sosoknya adalah oposisi mengancam semua hal yang dilakukan oleh Jokowi rasa-rasanya akan juga ditolak. Saya kira halumlah dalam politik siapapun presidennya nanti setelah 2024 kalau suksesornya adalah mereka yang mengancam pastinya juga akan ditolak dan akan di eliminasi. Jadi seserhana itu saja bagi saya melihatnya. Kita baca hitung-hitungan kemungkinan ya karena kan sekarang Pak Anis ini diusung oleh tiga partai politik di-endorse PKS Nasdem Demokrat tapi kalau kita lihat kan juga manuver koalisi sekarang kan juga makin sengit nih kalau kita lihat Golkar masih PDKT ke Demokrat agak lumayan densar ya enggak sih Nasdem juga masih digocek kanan-kiri jadi sebenarnya kalau kita lihat memang peta politik itu sesengit itu sekarang? Ya pastinya sengit terutama memang ketika PDIP mengumumkan Ganjar sebagai kandidat capres ya karena Ganjar ini kan kartu pusaka kalau yang diumumkan oleh PDIP itu bukan Ganjar mungkin partai politik yang lain menolak dan melawannya juga akan akan semakin kuat tapi ketika Ganjar yang diusung susah ini punya nama besar popularitas dan elektabilitasnya diatas rata-rata Livi orang partai politik terutama pendukung Jokowi sekalipun tidak mau bergabung dengan PDIP tapi juga enggak mau melawan kan itu repotnya ini kan merusak konstelasi politik secara umum KIB bapak blus kemudian KKIR juga terancam bubar kenapa? karena setelah P3 misalnya menyatakan dukungannya ke Ganjar Prano boleh sambil minum loh boleh sambil minum secara tidak langsung kan memang KIB sudah bubar ini Livi on point jadi gimana tentu Pak Langga Hartarto dalam konteks ini galau dong karenanya mencari teman elit-elit partai yang juga galau secara politik salah satunya siapa? Muayy Minis Kandar sama AHY ini dua sosok yang saya kira juga hampa hidupnya sampai sekarang kenapa kita? kenapa hampa? sejak Agustus tahun lalu kalau kita hitung per bulan PKB dan Gerindra itu sudah menyatakan bagian dari koalisi tapi Muayy Minis tidak kunjung diumumkan sebagai kandidat calon pendamping Prabowo Subianto siapa yang tidak goyang iman politiknya? mungkin secara elektoral kan memang ini kan apa hasil surveinya masih belum mumpuni? betul tapi kan Gerindra dan Prabowo gak mungkin bisa maju tanpa PKB tanpa Muayy Minis Kandar Muayy Minis tentu gak nyaman terus-menerus hanya yang dimaui itu oleh Gerindra dan Prabowo hanya PKB-nya tapi gak mau suara godoan begitu pun dengan AHY siapa yang gak gunda siapa yang gak galau siapa yang gak hampa hidupnya hampir setiap hari termasuk bungjang censitan daun itu kan muji-muji Anis Anis sosok yang revolusioner perubahan dan seterusnya tapi AHY gak kunjung diumumkan sebagai pendamping Anis emang bukan AHY yang memang dimau oleh tiga partai koalisi itu di luar demokrat karena memang demokrat pasti yang endorse-nya AHY atau memang ini strategi aja memang belum diumumin aja ya AHY gak terlampau dianggap sebagai orang yang kenapa gitu ya gak dianggap gak dianggap ada untungnya buat Anis yang bisa menambah elektabilitas kalau memang AHY dianggap mampu menangkan Anis ya ngapain capek-capek nyebut Mahfud MD nyebut Andika Perkasa nyebut misalnya Bu Hoviva dan seterusnya jadi bagi Nas dan bagi Anis AHY ini tidak terlampau meyakinkan untuk bisa berdampingan dengan Anis padahal syarat koalisi salah satu yang saya tangkap dan dibaca dalam koalisi perubahan itu syaratnya adalah menang ya PKS aja udah jelas ngomong siapapun calon presnya yang penting menang kan pertanyaan orang awam lah gak perlu canggih-canggih aman kenapa AHY gak prioritas ini gak meyakinkan orang jadi pendamping Anis makanya Nasdem sibuk ngomong Hoviva karena Hoviva dianggap melengkapi secara teritorian karena Jawa Timur ya Jawa Timurnya dapet NU-nya dapet sesuatu yang dianggap menjadi kelemahan Anis kan gitu saya di berbagai tempat ngomong ini tapi bagi Demokrat dianggap provokatif kenapa gitu? karena provokatif ya ini sama halnya Demokrat gak dianggap kok sudah total dan loyalitasnya diberikan kepada Anis sebagai kandidat capres coba tapi AHY gak diumumkan sebagai kandidat calon wakil itu kan menyakitkan Livi jadi emang menurut Anda tepatnya sebenarnya kalau dari sisi pandangan Anda nih ya Demokrat geser aja lah sana ke Golkar tapi secara histori gini gak sih saya kurang paham kalau secara histori partai politik Demokrat ke Golkar itu memang lebih deket ya dibanding sama Demokrat ke Nasdem atau Demokrat ke PKS gitu ya Demokrat dengan Golkar jauh lebih enak kenapa gitu? mereka tidak punya sejarah saling bermusuhan mereka tidak punya sejarah saling apa namanya saling pukul-pukulan dan resistensi secara politik itu jelas dan clear bahkan Pak JK ya kader Golkar pernah menjadi pendampingnya SBY jadi ada romantisme historis yang bisa dibangun dan yang paling ingat tidak ada kutub yang saling menghadap-hadapkan antara Golkar dan Demokrat jadi lebih nyaman sebenarnya Demokrat Golkar PKB ini satu irisan nasionalis dan ada Islam nah saya kalau jadi politisi kan mikirnya untung dan rugi kalau memang Demokrat gak jelas harapannya diperubahan kenapa dia gak pindah? gabung dengan Golkar gabung dengan PDB sudah jadi tuh poros berikan aja mereka pusing-pusing biarkanlah Anies pusing biarkanlah Prabowo pusing ketimbang mereka di PHP gak jelas toh tapi ada gak sih partai politik yang kemungkinan ketika misalnya Demokrat milih untuk hengkang dari koalisi perubahan ninggalin Nasdem ninggalin PKS kira-kira ada gak partai politik yang berpotensi masuk ke situ untuk isi posisi Demokrat? kalau melihat kecendungan rata-rata ya 6 partai politik pendukung Jokowi saat ini berat ya? masih tegak lurus ke Jokowi berat ya? iya jadi orkestrasi 6 partai politik pendukung Jokowi misalnya kalau Air Langga ke PKB Air Langga misalnya ke Green saya gak ada soal itu yang bikin saya minggu saya wih gila loyal banget ya partai politik koalisi pemerintah itu kan ada kalimat yang sebenarnya tidak terungkap ini adalah hukum politik yang berlagu kepada 6 partai politik yang saat ini mendukung Jokowi dan Kumpuli istana kita juga dulu mikir gitu kan ketika awal-awal itu kemudian Anies digadang-gadang bakal jadi capres gitu tapi kemudian yang mengejutkan justru kan yang endorse pertama kali adalah partai politik yang secara histori deket banget sama Pak Jokowi Nasdem betul nah itu yang sebenarnya membuat begitu banyak orang kaget ada apa dengan Nasdem jangan-jangan ada sesuatu yang tidak terpenuhi di koalisi Jokowi terlampau penuh terlampau banyak pemain terutama ketika Gadinra masuk di dalam jangan-jangan ada kemewahan yang sudah mulai tidak didapatkan oleh Nasdem makanya Nasdem mengusung Anies sosok orang yang selama ini memang dianggap sebagai antitesa orang yang paling tidak disukai oleh kegugung pemerintah maka muncullah huru-hara politik ini andai Nasdem tidak mengusung Anies saya kira ya huru-hara politik ini tidak akan ada seperti sekarang tidak akan gitu-gitu banget kalau yang maju Prabowo versus Ganyar ada soal yang maju itu Prabowo versus ini tidak ada soal karena pasti nyaman Jokowi ini adalah orang-orang yang bisa dipastikan melanjutkan apa hal yang sudah dilakukan kan itu saja sebenarnya Livi saya masih mengobrol sama Mas Adi tapi nanti kita mau bahas soal siapa sih cawapres yang paling ideal buat Gajar buat Pak Prabowo buat Anies Baswedan karena paling tidak sejauh ini ini adalah tiga cawpres yang dipastikan hampir dipastikan akan maju di Pilpres 2024 mendatang tapi next nanti di episode selanjutnya di Livi On Point thank you Mas Adi udah gabung di Livi On Point tapi ngomong-ngomong nih bisa gak dibawa gelasnya boleh bawa aja yang penting ada gambar Livi kalau ada gambar saya dikira mau nyalek saya bye sampai ketemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati